Soal berikutnya, disini ada 2 buah balok yang masing-masing masanya M dihubungkan dengan seutas tali dan ditempatkan pada bidang miring licin menggunakan sebuah katrol. Jika masa tali dan katrolnya diabaikan dan sistem bergerak ke kiri, maka besar tegangan talinya adalah K. Jadi cek dulu pergerakan sistem. A, dia bergerak ke kiri, berarti ini masa 1, ini masa 2. Ini masa 1, ini masa 2. Ya kan? Yang besarnya sama-sama M. Jika kakak tuliskan M1 sama dengan M2 sama dengan M, berarti M2-nya bergerak ke sana. A. Oke, selanjutnya dia diletakkan dalam bidang miring, ada teta 1, ada teta 2. Oke, yang harus kita tahu adalah besar tegangan talinya. T-nya berapa? Jadi ketika masa tali dan katrol diabaikan, kita langsung punya besar tegangan tali. Jadi besar tegangan tali yang ada pada masa 1 dan masa 2 besarnya selalu sama, yaitu sebesar T ketika kita tahu masa tali dan katrolnya diabaikan. Jadi pada materi katrol seperti ini, yang pertama diabaikan adalah tingjau untuk masing-masing benda. Jadi dia bergerak ke kiri. Jadi jangan lupa untuk perumusan yang dipakai yaitu hukum Newton kedua. Sigma F besarnya sama dengan masa kali percepatan. Oke. Sekarang cek untuk masing-masing seperti ini, berarti dia punya tegangan tali T. Ini juga sama. Yang besarnya sama ya, T-nya. T1, T2, yang besarnya sebesar T. Oke. Kemudian sekarang kita tinjau untuk masing-masing. Untuk masa 1 atau benda 1. Tinjau benda 1 berarti dia bergerak ke arah bawah. Yang bergerak pada dia ada T, ya kan? Kemudian ada juga apa selain T? Gaya bekerja berarti cuma ada gaya berat. Ya kan? Gaya beratnya berarti ke bawah nih. W. Ini juga sama W. Ke bawah. Tapi sekarang harus kita proyeksikan ke sini. Berarti arah proyeksinya adalah kesumbuh. Yang sejajar dengan T. Kemudian kita cek sekarang berarti sudutnya dia di sini ya. Berarti ini kalau kita proyeksikan ke sini, dia punya sudut di sini. Jadi yang punya sudut dia cos, yang nggak punya sudut dia sin. Berarti ini sin. Oke. Kita tuliskan di sini berarti W sin. Benda 1 berarti karena arah pergerakannya ke kiri, tegangannya ke atas, berarti mereka saling berkebalikan. Berarti yang posisinya atau nilainya positif. Oke. Berarti yang nilainya positif yaitu W. W sin teta kurangi T hasilnya sama dengan M kali A. Oke. Berikutnya untuk benda 2 sekarang. Cek. Dia juga sama, kita proyeksikan seperti ini. Sumbuh ini, sudutnya ada di sini. Berarti ini juga W sin. Sekarang karena pergerakannya searah dengan T, berarti T-nya yang di depan. T-nya yang positif. Dikurang W sin teta. Oke. Ini berarti teta 1, ini teta 2. Ini masa 1, enggak usah nih. Karena masanya sama-sama M. M kali A. Oke. Kita punya persamaan untuk benda 1 dan benda 2 yang ditanya adalah T-nya. Berarti kita cek untuk ini, berarti kita samakan dulu. Berarti bisa kakak tulis di sini W sin teta 1. Atau di sini udah dalam bentuk M, G. Jadi langsung aja M, G gitu ya. W-nya. M, G. Sin teta 1. Min T sama dengan M kali A. Berarti T-nya sama dengan. T-nya pindah ke kanan. M, G sin teta 1. Min M kali A. Oke. Yang kedua ini berarti T-nya, ini adalah persamaan yang pertama. Ini persamaan untuk benda 2. T-nya sekarang sama dengan M, A. Plus M, G sin teta 2. Karena dua-duanya sama, berarti bisa kita jumlahkan. Berarti jumlahkan semuanya 2T sama dengan min M, A ditambah M, A. Berarti 0 ya, M, A-nya habis. Berarti kita cuma tergantung sama ini. M, G sin teta 1. Ditambah M, G sin teta 2. Yang dicari adalah T-nya. Berarti semuanya bagi 2. M, G sin teta 2. Ini bagi 2. Nah, sederhanakan dulu ya. Atau langsung aja setengah gini. M, G-nya kita pindah ke depan karena sama-sama besaran M, G sin teta 1. Tambah sin teta 2. Bener kan persamaan ya? M, G sin teta 2. M, G sin teta 2. Oke. Jadi kita udah dapetin jawabannya. Jadi untuk contoh soal seperti ini. Ketika ada dua buah balok diletakkan pada bidang miring. Diketahui masa tali dan masa katrolnya diabaikan. Berarti besar tegangan talinya untuk dua benda sama. Kemudian cek untuk masing-masing benda. Seperti apa? Arah-arah gayanya. Kemudian bisa kita hitung apa yang mau dicari. Di sini nih soal diketanyakan besar tegangan tali. Kita udah dapatkan T-nya yaitu setengah dari M, G sin teta 1 ditambah sin teta 2. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsion yang B. Terima kasih.